Berikutnya, para pecinta drone dari berbagai daerah di Sukabumi aduk ketangkasan untuk melatih kemampuan. Mereka juga mengenalkan drone kepada masyarakat dan mengajak bermain drone di tempat aman tanpa melanggar undang-undang penerbangan. Meliup, melingkar, hingga terjatuh. Ya, itulah keseruan dalam kompetisi aduk ketangkasan serta games komunitas drone Sukabumi. Aduk ketangkasan serta games ini digelar di halaman terminal tipe C Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Kompetisi ini untuk melatih para pecinta drone agar dapat mengendalikan drone di berbagai medan, terutama saat di keramaian masa. Pemakaian drone di Indonesia kini semakin luas, mulai dari hobi hingga profesional. Namun, kini ada batasan terbang serta area yang tidak bisa dilintasi drone, seperti kawasan keselamatan operasi penerbangan, pengkalan militer, serta daerah-daerah yang sedang dilakukan pembangunan, dan area keselamatan di lingkungan kerja. Ini perlombaan untuk kelas DJI Games. Nah, jadi untuk di dunia itu, pertama di New Zealand sudah ada perlombaan DJI Games. Dan kita pernah melakukan di Indonesia di bulan Februari tahun 2018, itu di Aldiron. Nah, untuk di Sukabumi ini konsepnya hampir sama, jadi ketangkasan untuk menerbangkan drone secara manual, secara line offset melihat wahananya. Para peserta kompetisi ketangkasan drone mengaku kesulitan menerbangkan drone di area terbuka, karena kencangnya hembusan angin, serta lebatnya pepohonan. Seru sih uji ketangkasan, jadi kita bisa cari pengalaman juga buat nanti ke depannya, karena masih banyak lomba-lomba lagi dari DJI. Lumayan sih, karena di sini kan, lubangannya sangat terbuka, jadi banyak, anginnya besar sekali. Jadi, saya salah satu perserta lomba ya, ketangkasan. Jadi, ketangkasan landing sama tang tangannya adalah angin, terutama angin. Terus, kita landing harus pas yang sudah ditentukan. Rintangannya, landing di bawah rumput ya, ada landing tapi ada rumputnya. Selain lomba ketangkasan dan games bermain drone, juga digelar lomba foto dari ketinggian menggunakan drone, serta pameran drone. Acara juga dimeriahkan dengan aksi Aerobatic Squad Drone dari Bandung. Mereka juga mengajak warga mencoba menerbangkan drone yang benar dan aman. Panjia Prianto melaporkan untuk NET.